Pertandingan pekan ke-9 lanjutan Liga 1 2022 akan mempertemukan PS Barito Putra versus Persija Jakarta. Bentrok kedua tim itu akan tersaji di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu, tanggal 11 September tahun 2022. Pertandingan tersebut bisa dibilang merupakan laga penuh gengsi, mengingat kedua tim sama-sama mempunyai misi tersendiri. Di pihak Tuan Rumah, Laskar Antasari, julukan Barito Putra di proyeksi akan tampil maksimal, tak hanya karena laga kandang, namun mereka perlu menambah pundi-pundi poin untuk terhindar dari zona degradasi. Serupa dengan Laskar Antasari, Macan Kemayoran juga akan berupaya melanjutkan tren kemenangannya. Di balik itu semua, pelatih Persija, Thomas Doll pun menyadari suatu catatan minor yang didapatkan Persija kala bertandang ke markas PS Barito Putra. Bagi kami semua pertandingan adalah pertandingan yang penting, dan kalau tidak salah Persija sudah lama tidak memenangkan pertandingan melawan Barito Putra ketika bermain tandang, kata Thomas Doll. Untuk saat ini, jelas Persija Jakarta berada di atas angin jauh mengungguli Barito jika melihat peringkat kelas men sementara. Inilah kemungkinan vote masih yang akan digunakan oleh kedua tim tersebut. Barito Putra, 4-3-3, Banua Norhalid, Bayu Pradana, Rafi Shahril, Afdal Yusra, Frank Sokoy Rizki Pora, Buyung Ismulesi, Renan Alvis Bagaskafa, Muhammad Firly, Mike Out. Chartaker, Vitor Goulat Persija Jakarta, 3-5-2, Andritani Ardiasa, Muhammad Ferrari, Ondrej Kudela, Hansamuyama Pranata Riko Simanjuntak, Syahrian Abimanyu, Hanif Abdurauf Shahbandi, Hano Behrens, Firza Andika, Abdullah Yusuf Helal, Michael Kermencik, Pelatih Thomas Doll. Sub indo by broth3rmax